Biar tidak ini ya, ayo semuanya, biar kebanyakan yang di belakang juga. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sekarang kita berada di depan makam beki ya. Kita Pak Ibu, di atas yang ada pagarnya, itulah yang dinamakan pemakaman beki atau pemakaman jenah, Pak Ibu, pemakaman surga. Jadi sangat untung sekali ya, orang-orang yang dimakamkan di pemakaman beki tersebut dekat dengan istri Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana itu Pak Ibu ya, di makam beki itu banyak istri-istri Rasulullah Pak Ibu. Hampir semua istri Rasulullah dimakamkan di pemakaman beki tersebut. Cuma dua yang ada di kota Mekah, yaitu Siti Khotija Al-Kubra, itu dimakamkan di Makla di kota Mekah, yang satu Siti Maimunah, dimakamkan di dekat Masjid Tanim Bapak Ibu. Kalau yang lain Siti Aisyah dan istri-istri yang lain banyak dimakamkan di pemakaman beki tersebut. Dan juga Pak Ibu ya, keistimewaannya kata Rasulullah, barang siapa yang meninggal di kota Madinah, lalu dimakamkan di makam beki tersebut, maka Rasulullah yang akan memberikan syafaatnya langsung Pak Ibu. Jadi subhanallah ya, sangat untung sekali orang-orang yang bisa meninggal di Madinah dan dimakamkan di makam beki tersebut. InsyaAllah berkumpul dengan Rasulullah di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala amin, amin ya Rabbul alamin. Dan juga Pak Ibu ya, sekitar 4 tahun yang lalu, dulu ada alumni daripada jemaah PT Likwetra Pak Ibu, atas nama almarhum Pak Sesmuri, beliau meninggal juga di kota Madinah Bapak Ibu ya, sesudah surat uhur, pakai ikhram Pak Ibu, bersiap-siap ke kota Mekah, beliau meninggal dan dimakamkan di makam beki tersebut. Jadi kita berziaruh ke makam beki ya Pak Ibu, ya sekalian kita memberi salam kepada orang tua kita, saudara kita Pak Ibu, kepada Bapak Sesmuri ya Pak Ibu, kita memberikan doa dan patihahnya. Jadi semoga Pak Ibu ya, dalam rangka kita berziaruh ke makam beki ini, walaupun tidak kita meninggal di mana, semoga khusnur khotimah dan semoga dikumpulkan, disukanya Allah bersama ahli beki, bersama baginda Rasulullah s.a.w. Amin, amin ya Rabbul alamin. Ayo semuanya melepar sini Pak Ibu, kita berziaruh ke makam beki semuanya. Ayo semuanya Pak Ibu semuanya. Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Ahli Baytihi Rasulullah Assalamualaikum Ya Sayyidah Fatima Assalamualaikum 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 Ya Ahli Baytihi Ya Ahli Baytihi Assalamualaikum 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 Bapak Alhamdulillah 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 Bapak Ibu ya Kita semua sudah berzeroh ke makam Bekik, ke makamnya Isteri Rasulullah, keluarga Rasulullah Sahabat-sahabat Rasulullah, Pak Ibu Mudah-mudahan keberkahan-keberkahannya Mengadir untuk kita semua Dan kita semuanya dikumpulkan Di sungkanya Allah SWT Amin Oke Pak Ibu ya, karena sudah menjidak murid Program sore ini Pak Ibu sudah selesai Dan Pak Ibu boleh langsung Kembali ke depan Masjid ya, untuk persiapan Surat murid, habis itu boleh beristirahat Pak Ibu, oke ya, kurang lebihnya Mohon maaf, semoga ziara ini bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Pak Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nah ini masuk Ke pemakaman Baki Dimana pemakaman Baki ini Bila ada Jamaah Raja Ma'ah Yang meninggal Bisa dikubur disini Bisa dikubur disini Apakah Semoga selalu diberikan kesehatan Lahir Alhamdulillah Pada sore hari ini Ini Masuk Ziar ke Makam-makam Makam Baki Yang berada di Sebelah Masjid Nabawi Masjid Nabawi Masjid Nabawi